Dinas Kesehatan Kota Palopo menggelar pelatihan aksi cegah stunting di Hotel Beach Palopo dengan tema Peran tenaga kesehatan dalam percupatan penurunan stunting melalui sistem rucukan berjenjang dan tata laksana gizi buruk Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi tenaga kesehatan termasuk bidan, tenaga gizi, dokter umum, serta dokter spesialis anak terkait deteksi dini dan penanganan stunting serta monitoring pasien yang telah dirujuk dari rumah sakit Hardian Wali, Kepala Bidang Kesehatan Kemasyarakat Tinas Kesehatan Palopo menekankan bahwa stunting merupakan masalah serius yang mempengaruhi perkembangan fisik dan konektif anak Dalam jangka panjang, stunting berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas anak di masa depan Menurut Hardian, penjagaan stunting harus dilakukan melalui sistem rujukan yang menyeluruh Sistem ini melibatkan berbagai tingkat pelayanan kesehatan, dari puskesmas hingga rumah sakit Untuk memastikan bahwa anak-anak dengan resiko stunting mendapatkan perawatan yang tepat sesuai kebutuhan mereka Sistem ini melibatkan dengan pelayanan pesetasan dan dasar mempengaruhi peringatan ini atau untuk menarikan pertunangan kesehatan sekitar 다�iripun estáwy Bisa melakukan perlaksanaan kasus tertentu yang terjalan Sebagai mana mestinya dan dilakukan bahwa dari hasilnya terjadi peningkatan penuh tahun Dan diharapkan juga kasus tertentu yang di Kota Polkohi menjadi lebih rendah daripada yang di Kota Polkohi Dalam pelayanan ini, Dr. Aida Juliati, Konsultan Nutrisi Anak dan Penyakit Metabolik Sekaligus Dr. Spesialis Anak RSUP, Dr. Wahidin Sudior Sodo Mekasar menjadi pemateri Dr. Aida menyeroti pentingnya menurunkan prevalensi stantik sesuai dengan target nasional 14% pada tahun 2024 Selama ini kita cuma menganggap semuanya pendek pasti stantik padahal tidak Jadi tidak semua pendek stantik Stantik sudah pasti pendek tapi tidak semua pendek itu stantik, itu yang pertama Yang kedua adalah tata laksana stantik adalah alur, ada alurnya Jadi dari pus yang menurunkan tidak naik berarti ya Kota Polopo, Camat, Staff, Dinas Kesehatan Polopo, Dinas P2KB, serta Bapenda Kota Polopo Dari Kota Polopo, Putri Karli Nasruya TV Mengabarkan Terima kasih telah menonton